yuk kita intip cara terhindar dari penyakit jantung dan juga stroke dimana disini di channel tips bunda mia jangan lupa untuk ditonton teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sehat ketemu lagi dengan saya bunda mia di channel tips bunda mia kali ini bunda akan membagikan bagaimana caranya supaya kita tetap sehat terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat menakutkan diantaranya penyakit jantung dan penyakit stroke ya tidak usah dengan apa ya obat-obat yang mahal kita bisa menggunakan tanaman yang ada di sekitar kita nah disini bunda punya pohon suji ya apabila pohon suji ini daunnya kita ambil setiap hari kemudian kita konsumsi kita minum dalam keadaan kita lagi tidak sakit pun boleh namanya juga kan menghindari bukan mengobati menghindari ya oke jadi daun suji ini seperti kita tahu kebanyakan dari kita adalah menggunakannya untuk menjadi pewarna di dalam makanan kita diantaranya kue-kue seperti itu ya tetapi di video ini bunda akan memanfaatkan daun suji ini untuk kesehatan tentunya oke bagaimana caranya caranya sangat mudah kita tinggal petih daun suji ini oh iya ya bunda belum kasih tahu juga kenapa daun suji ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita kesehatan kita terutama untuk terhindar dari penyakit jantung dan stroke dikarenakan kandungan polipinolnya yang ada di daun suji ini mampu melancarkan darah di dalam tubuh kita apabila peredaran darah kita lancar di dalam tubuh kita tentu kita akan terhindar dari banyak sekali penyakit ya oke kembali lagi disini bunda akan petik sekitar dua ya yang masih muda-muda jadi ujungnya ya ujung atasnya atau pucuknya dua cukup pun cukup ya cukup untuk satu kali minum untuk pencegahan cukup satu kali minum ya setiap hari boleh sesudah makan boleh juga sebelum makan karena kecuali yang punya penyakit lambung yang punya penyakit lambung sebetulnya daun suji ini pun bisa dimanfaatkan untuk mengobati atau mengatasi sakit lambung ya oke tetapi di video ini bunda akan memanfaatkannya untuk terhindar dari penyakit jantung dan stroke oke setelah kita ambil sekitar dua pucuk seperti ini kita cuci bersih di air yang mengalir supaya kotoran-kotorannya debuk-debuknya benar-benar mengalir terbuang ya oke apabila sudah dicuci dengan bersih baru kita akan siapkan panci ya kemudian kita ambil sekitar dua gelas dua gelas air mentah boleh air mentah boleh juga air dari galon gak masalah oke kita masukkan dua gelas air ke dalam panci kemudian kita masukkan daun sujinya dan kita didihkan ya kita godok atau kita didihkan sampai benar-benar mendidih sampai si air yang dua gelas tadi tersisa satu gelas saja sahabat sehat oke kita akan rebus dulu sampai mendidih oke sahabat sehat setelah mendidih seperti ini sebaiknya langsung kita tuangkan ke dalam gelas ya yang sudah kita siapkan oke tunggu sampai hangat-hangat kuku baru kita minum satu hari cukup satu kali saja pagi-pagi oke sahabat sehat selamat mencoba semoga tips bunda bermanfaat untuk sahabat sehat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sayang dari bunda untuk sahabat sehat semua daaah selamat mencoba